Intro Sebelum lanjut ke video, klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video lainnya Pupuk ZA adalah pupuk kimia buatan yang mengandung amonium sulfat yang dirancang untuk memberi tambahan hara nitrogen dan belerang bagi tanaman Nama ZA adalah singkatan dari istilah bahasa Belanda, zoafelsur amoniak Wujud pupuk ini butiran kristal mirip garam dapur Pupuk ZA untuk apa? Secara umum, pupuk ZA digunakan untuk memperbaiki tanah yang kekurangan unsur sulfur atau belerang dan juga untuk menambah unsur nitrogen pada tanah Sifat pupuk ZA Tidak mudah menghisap air atau higroskopis Mudah larut dalam air Senyawa kimianya stabil sehingga tahan disimpan dalam waktu lama Dosis pupuk ZA per hektare untuk tanaman padi Dalam satu musim tanam padi, pada luasan 1 hektare membutuhkan pupuk ZA 50-100 kg dan pupuk NPK 200-300 kg Cara penggunaan pupuk ZA Pupuk ZA sangat dianjurkan sebagai pupuk dasar dan pupuk susulan untuk semua jenis tanaman Karena unsur hara belerang dibutuhkan tanaman sejak awal pertumbuhan Pupuk ZA dapat dicampur dengan pupuk yang lain Kekurangan pupuk ZA Mengakibatkan pemborosan biaya karena terlalu mahal Jika digunakan secara berlebihan, maka akan mengakibatkan tanah menjadi masam Akan mengancam kelangsungan hidup mikroorganisme yang berada dalam tanah Jika digunakan secara berlebihan, maka akan mengakibatkan tanaman menjadi mudah terserang hama maupun penyakit Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih telah menonton!